Percaya apa tidak makeup saya ini saya buat sendiri, saya makeup sendiri, saya buat bentuk sendiri. Jadi belum pernah ada satu orang pun makeup artis yang pernah menyentuh muka saya untuk makeupin saya. Semuanya saya sendiri. Sampai ke rambut pun semuanya saya sendiri. Tak semua artis mempercayakan tatanan rambutnya kepada orang lain. Deddy Kogusyer sang mentalis misalnya. Ia lebih memilih menangani sendiri tata rambut dan makeup wajahnya. Maklum sebagai seorang mentalis, Deddy lebih tahu cara mencitrakan dirinya di hadapan publik daripada seorang penata rambut sekalipun. Kebetulan saya itu pemain teater. Dan kebetulan saya itu dulu sempat ngajar teater dan saya sempat belajar makeup karakter. Jadi percaya apa tidak makeup saya ini saya buat sendiri, saya makeup sendiri, saya bentuk sendiri. Jadi belum pernah ada satu orang pun makeup artis yang pernah menyentuh muka saya untuk makeupin saya. Semuanya saya sendiri, sampai ke rambut pun semuanya saya sendiri, sampai ke gunting ini pun kadang-kadang saya sendiri. Jangan salah, untuk menjadi Deddy yang sekarang berbagai riset telah dilakukan. Deddy mengaku penampilannya diilhami oleh para magician dunia terkenal. Meski begitu, gaya tatanan rambut Deddy adalah orisinal dan hanya pas untuk dirinya saja. Dari magician-magician yang jaman dulu, yang di luar negeri ya, yang saya sebutin juga gak tau namanya lah ya. Cuman kalau orang-orang mungkin taunya Kaisar Mingnya Flash Gordon. Flash Gordon jaman dulu itu kan ada Kaisar Ming. Nah itu terus ada magician-magician dulu juga yang seperti itu, banyak sekali gitu ya, ada beberapa lah. Jadi saya ambil modelnya, karakternya saya ambil. Saya buat sedemikian rupa sampai membentuk karakternya dari Kobuzio sendiri. Nah, tata rambut dan makeup bagi para selebritis memang sangat penting. Karena dengan kekuatan tata rambut dan makeup yang cocok, karakter yang dimiliki para artis ini akan mampu menyihir penonton dan larut menikmati show yang ditampilkan. Terima kasih sudah menonton!